Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu buat kita semua hari ini saya mau tutorial tentang cara menggunakan cara mengisi atau cara menggunakan atau mengakses pada saat nanti kita ujian ANBK jadi buat adik-adik buat kalian buat kamu jangan lupa pembelajaran ANBK yuk kita mulai dari sekarang ini adalah tampilan depan ya ini adalah tampilan depan pada saat kamu akan memulai mengisi menggunakan komputer ya jadi kamu harus betul-betul pelajari pahami dengan baik dan benar oke untuk pertama langsung aja kita praktek sebelum kita praktek jangan lupa subscribe my channel vlog WG Limbo don't forget subscribe and klik loncengnya biar tetap stay informasi-informasi tentang pembelajaran bersama WG Limbo Oke kita lanjut langsung aja kita klik Oke lanjutkan ini pelajaran-pelajaran SD ya materinya kita buka literasi dulu ini ada SD SMP dan SMA kita buka yang SD tapi kalau udah di dalam lab buat yang pelajar SD SD buat yang pelajar SMP mungkin lebih beda lagi atau enggak ada ya khusus SD aja Oke lanjut nah ini adalah tampilan nomor peserta ini nomor peserta kalian ya ini nomor peserta kalian nah ini passwordnya itu ada udah ada di di nomor di nametek nanti kalian itu dapat kartu peserta di kalungin di nametek itu disitu ada nomor peserta dan password kalian jadi kalian tinggal masukkan disini terus passwordnya masukkan disini jangan lupa jangan sampai salah Oke langsung klik login pada saat klik login ini ada sebelah kanan kalian ada kodenik nah ini adalah nomor peserta kalian ya nomor peserta kalian ini nama kalian ya terus jenis kelamin kalian kamu tinggal pilih laki-laki atau perempuan nah kamu misalnya pilih laki-laki nah disini kamu tulis nama kamu nama kalian jangan sampai kamu lupa nama lengkapnya misalnya Muhammad Muhammad Jono nama kalian misalnya Muhammad Jono terus jangan lupa hari lahir kamu tanggal berapa tanggalnya misalnya tanggal 10 bulannya misalnya bulan 10 tahun lahir kamu misalnya tahun 2010 Oke jangan lupa tokennya diisi nanti token kamu akan dikasih oleh proktor proktor akan mengumumkan token yang harus dimasukkan oleh kalian ya jadi nomor token kalian itu nanti dan tahu dari proktor kalian nah ini langsung kita copy paste aja disini langsung jangan lupa klik submit nah ini adalah informasi informasi tes informasi tes kamu literasi ya kan tes baru tanggal kamu waktu kamu dan alokasi waktu tes ini kamu tinggal klik mulai saja jika tampilan seperti ini oke lanjut nah ini adalah soal yang akan kamu isi jadi jangan sampai kamu salah ngisi ya ini saya sembarang aja ya misalnya saya ngisi langsung aja saya ngisi semuanya ya Hai selama saya mengisi jangan lupa subscribe my channel kita mau pause dulu saya pause dulu saya pause dulu aplikasinya saya mau ngisi soalnya baik ini adalah soal terakhir ya ini soal terakhir yang diisi jadi selesai kita isi soal terakhirnya kita langsung soal berikutnya nah ini adalah soal terakhir begitu soal sudah kita isi semua ini adalah kita mau lanjut kembali atau selesai tes kita klik selesai tes nah ini adalah hasil kita ya jangan lupa begitu selesai hasil kita kita klik unduh do dokumen tersimpan dokumen tersimpan dokumen tersimpan selesai tersimpan kita klik nah ini adalah tampilan awal seperti semula ya tampilan awal seperti semula jadi pada saat selesai kita klik selesai selesai jangan lupa demikian informasi yang dapat saya sampaikan tetap semangat belajar dan belajar jangan lupa jaga kesehatan jaga kesehatan pakai masker jaga jarak dan cuci tangan salam dari saya Bang Wage Limbong demikian informasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bye 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 Terima kasih.